Halo teman-teman semua, kembali lagi di youtube channel ku, khususnya teman-teman army disini aku mau cerita tentang pengalaman aku nge-work majalah satu ini gimana sih caranya, tipsnya apa saja sih yuk nonton video ini dari awal sampai selesai ya oke, jadi pertama-tama sebelum masuk ke video tentang cara membelinya sekarang aku mau masuk dulu ke instagramnya Bazar Indonesia untuk mencari informasi tentang majalah ini jadi teman-teman, majalah Bazar Indonesia itu sudah bisa dibeli atau sudah bisa melakukan pre-order di Tokopedia dari tanggal 26 Desember kemarin sejak pre-order pertama dibuka itu, tanggal 26 Desember kemarin itu, majalah ini itu selalu sold out dalam hitungan detik teman-teman jadi teman-teman, alasan kenapa cepat sekali habis dalam hitungan detik karena pada awal pre-order dibuka, MRA Group itu hanya menyediakan 100 piece majalah saja yang bisa kita beli yaitu 50 berwarna hitam dan 50 abu-abu tapi sekarang, per tanggal 29 Desember kemarin akhirnya MRA Group menambahkan kuota pembelian perharinya yang tadinya itu dari 100 menjadi 200 piece perharinya 100 majalah berwarna hitam dan 100 majalah berwarna abu-abu yang tersedia bisa kita beli setiap harinya mulai dari jam 2 siang sampai jam 3 sore nah teman-teman semua, buat kalian yang belum follow Instagramnya Bazar Indonesia sekarang follow dulu karena mereka itu selalu update tentang majalah Bazar Indonesia edisi BTS ini di Instagram story-nya kapan dia restock, kapan dia sold out, itu selalu diupdate di Instagram story-nya oke, sekarang langsung saja aku mau kasih tau gimana cara belinya dan juga apa saja tipsnya agar transaksi yang kamu lakukan itu berhasil jadi teman-teman, aku akan menunjukkan contoh dari awal ya dari pertama aku gagal sampai aku akhirnya sukses disini, aku dari pertama kali itu, aku sudah standby 1 menit sebelum jam 2 siang dan sebelum jam 2 siang, aku itu sudah buka link untuk pembelian majalah ini jadi ketika aku buka Tokopedia, aku langsung masuk ke link tersebut, tinggal aku refresh-refresh saja tapi ternyata ketika sudah masuk di jam 2 siang, aku refresh terus sampai berulang kali tampilannya tidak pernah berubah, jadi selalu sama dengan statusnya itu stoknya habis baik yang warna hitam ataupun yang warnanya abu-abu akhirnya aku keluar dari aplikasi Tokopedia dan aku langsung masuk ke Instagram dan mencari akunnya Bazar Indonesia karena aku butuh link yang tersedia di profile-nya Bazar Indonesia langsung saja klik link-nya dan nanti langsung terbuka tampilan Tokopedia dan ini ternyata teman-teman, ketika aku klik link Tokopedia yang ada di profile Instagram-nya Bazar Indonesia tampilannya itu berbeda, yaitu kedua majalah ini available, bisa dibeli langsung saja aku pilih yang berwarna hitam dan aku proses check-out tips lainnya dari aku, kalau kalian melakukan proses check-out ini, lakukan dengan cepat pilihlah pengiriman yang paling atas supaya cepat, yaitu biasanya pengiriman paling atas itu bebas gratis ongkir terus kalau bisa, kalian tidak perlu masukin voucher-voucher seperti voucher cashback karena itu akan membuat proses check-out ini menjadi semakin lama tips selanjutnya itu adalah tips dalam pilih pembayaran disini kalian harus sudah top up saldo HOVO ataupun saldo kupik kalian karena kedua pembayaran ini adalah pembayaran tercepat untuk melakukan transaksi ini dan dalam hitungan detik, proses pembayaran kita itu akan terverifikasi oleh Tokopedia-nya tahap selanjutnya, kita itu tinggal tunggu aja konfirmasi kalau orderan kita itu diterima atau tidak jadi kalau misalkan kita tidak mendapatkan majalah, status orderan kita itu akan dibatalkan seperti contoh yang ada di bawah kalau misalkan orderan kita diterima, nanti statusnya akan berubah menjadi orderan di proses seperti itu teman-teman setelah beberapa jam, aku mau cek lagi status pembelianku jadi aku masuk lagi ke aplikasi Tokopedia lalu klik notifikasi dan klik lagi transaksi berlangsung tampilannya akan terbuka seperti ini dan bisa kita lihat di kanan atas yang tadinya statusnya menunggu konfirmasi berubah menjadi statusnya di proses artinya kita itu mendapatkan produk yang kita beli jadi sekarang kita tinggal tunggu saja sampai batas akhir pre-ordernya yaitu sekitar 15 hari, maka nanti akan berubah statusnya menjadi status pengiriman oh iya, aku mau kasih informasi tambahan untuk kalian jadi kalau kalian itu membeli majalah ini di masa pre-order yaitu tanggal 26 Desember sampai tanggal 6 Januari tahun 2022 kalian bisa mendapatkan majalah ini dengan harga Rp 105.000 tapi kalau kalian membeli di atas tanggal 6 Januari 2022 harga majalah ini itu menjadi Rp 125.000 oke teman-teman, sudah selesai video dari aku semoga informasi yang aku jelaskan di video ini sangat bermanfaat untuk kalian yang mau membeli majalah Bazar Indonesia terus kalau masih ada pertanyaan, boleh banget silahkan tulis di kolom komen di bawah video ini dan terima kasih untuk teman-teman semua yang menonton video ini dari awal sampai akhir sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye